Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy A12 dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan di sini kunci layarnya berupa pola namun metode ini bisa untuk semua jenis kunci layar kita tadi sudah mengacak kunci layarnya tetap tidak ketemu juga maka untuk menghapus kunci layar yang lupa pada Galaxy A12 ini kita akan melakukan web data via recovery mode dan pada posisi terkunci seperti ini handphone tidak bisa kita matikan ataupun kita restart padahal untuk masuk ke recovery mode kita membutuhkan handphone ini dalam posisi mati maka untuk mematikan handphone ini kita membutuhkan kartu SIM yang sudah tersetting pin untuk setting pin pada kartu SIM teman-teman bisa menggunakan handphone lain yang normal untuk cara memberikan pin atau men-setting pin pada kartu SIM silahkan bisa cek tutorialnya di YouTube atau di Google sudah banyak kemudian kartu SIM yang sudah tersetting pin tersebut kita masukkan ke handphonenya maka di tampilan layar handphonenya akan muncul tampilan masukkan pin SIM seperti ini namun pin SIMnya tidak perlu kita masukkan atau tidak perlu kita ketikkan tinggal kita tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati maka handphone sekarang bisa kita matikan dan sampai di sini tugas dari kartu SIMnya sudah selesai sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan untuk metode format data menghapus kunci layar pada Samsung Galaxy A12 ini namun kita membutuhkan kabel data yang terhubung ke komputer atau teman-teman bisa menggunakan charger kemudian kita hubungkan handphone ke komputer sampai ada proses pengisian daya di layarnya atau muncul persentase pengisian daya pada layar handphone ini kemudian kita bisa menekan kombinasi tombol untuk masuk ke recovery mode sudah muncul tampilan pengisian dayanya kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan persentase di layarnya seperti ini baru sekarang kita bisa menekan kombinasi tombol untuk masuk ke recovery mode yang kita tekan adalah tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Samsung di layarnya kemudian kalau sudah muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini baru sekarang bisa kita lepaskan kabel data dari handphonenya selanjutnya kita turunkan menggunakan tombol volume bawah ke menu web data slash factory reset kemudian tekan tombol power untuk OK nya turunkan lagi ke menu reset kestelan pabrik dengan volume bawah tekan tombol power untuk OK nya dan kita tunggu sebentar ini dia proses wiping datanya ketika sudah muncul data web komplit sudah selesai maka kita kembali ke atas untuk merestart handphone ini dengan memilih reboot system no menggunakan tombol power lagi selanjutnya handphone akan restart kemudian melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bagi teman-teman yang masuk ke recovery mode tanpa kabel data bisa maka langsung aja lakukan proses web data atau format data namun apabila gagal masuk ke recovery mode tanpa kabel data silahkan siapkan kabel datanya kemudian hubungkan handphone ke komputer terlebih dahulu menggunakan kabel data atau bisa colokkan ke charger baru setelah muncul tampilan pengisian daya di layarnya silahkan masuk ke recovery mode dengan kombinasi tombol ini dia proses loadingnya sudah selesai maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu namun ternyata sampai di halaman hubung ke jaringan atau sambungkan ke wifi disini ada notifikasi seperti ini ya terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungkan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda tidak bisa kita lewati kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet dia akan langsung menuju ke proses setup selanjutnya yaitu memeriksa update dan proses ini mungkin butuh waktu beberapa menit jadi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah proses loadingnya selesai kita bisa melanjutkan setupnya disini ternyata kita masih diminta untuk konfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun di bagian tengahnya atau di bagian atas kunci layarnya ada alternatif lain yaitu gunakan akun google kita bisa memilih menu tersebut sampai handphone ini dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini jika ingat namun jika lupa maka kita akan bypass saja untuk cara bypass akun google nya sudah aku taruh linknya di pojok kanan atas video ini silahkan di klik saja oke mudah-mudahan video ini bermanfaat sampai disini dulu sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer tentunya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati